Intro Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang DPR RI akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang Pemerintah yakin KUHP hasil revisi ini lebih berorientasi pada keadilan korektif dan rehabilitatif RKUHP ini disahkan itu musibah Atau berkah sih menurut Anda? Jelas merupakan berkah Kenapa berkah? Mengapa? Karena kita mencoba meletakkan dasar-dasar hukum pidana Untuk disesuaikan dengan paradigma hukum pidana modern Yang tidak berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam Tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan... Balas dendam itu hukum romawi ya? Mata ganti mata gitu ya? Gigi ganti gigi Gigi ganti gigi ya? Sekarang diubah menjadi lebih restoratif gitu? Lebih korektif, restoratif dan rehabilitatif Rehabilitatif Beberapa pasal dalam KUHP yang baru ini menuai kontroversi Pasal-pasal kontroversial tersebut dianggap kurang jelas? Karet, bertentangan dengan hak asasi manusia bahkan berpotensi memangkas ruang demokrasi dan kebebasan publik Ada dua hal Pertama, kita menolak pasal 240 RKUHP yang dalam isinya begini Setiap orang yang menghina pemerintah lembaga negara di muka umum dipidana 3 tahun Itu pasal 240 Kemudian pasal 218 yang mengatur pidana presiden Setiap orang yang menghina presiden, wakil presiden diancam 3 tahun Ini kan akan mematikan demokrasi Dan itu mematikan perjuangan mahasiswa Kenapa? Nanti juga wartawan tidak bebas ngomong Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasuna Lawli menegaskan dengan pengesahan KUHP baru ini Pemerintah tidak bermaksud membungkan kritik masyarakat Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik Harkat martabat Sesuatu yang berbeda, mohon dibaca Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara Sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya Kritik di one person sudah dibuat lagi penjelasannya Untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegara ini Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat Bahwa KUHP baru dinilai belum bersih dari pasal-pasal peninggalan kolonial Apakah KUHP yang baru masih mengandung pasal-pasal kolonial Yang dianggap sudah dihapuskan oleh pemerintah Nah menurut saya masih Sebagai contoh pasal penghinaan presiden Kalau kita bandingkan dengan pasal tentang penghinaan kepada ratu Belanda Misalnya di masa itu, masih sama, mirip Bahkan sekarang Belanda sudah tidak punya itu Jadi kalau dikatakan sudah bersih dari pasal-pasal kolonial Sejumlah media asing turut menyoroti pengesahan RKUHP oleh Parlemen Indonesia Pasal 413 ayat 1 bagian keempat menjadi sorotan Karena dianggap melanggar jaminan privasi seseorang Bagi pemerintah, aturan ini adalah kompromi Antara pihak yang menjunjung tinggi jaminan privasi Dan pihak yang memegang erat norma agama Ada dua daerah secara diametral itu Saya lupa satu provinsi Tapi itu dikritik Pemerintah dikritik karena mengapa harus mengatur pasal yang masuk pada ranah privat Tapi ketika kita ke Sumatera Barat Pemerintah dihujat, tidak tegas Kenapa ini delik aduan? Ini kan melanggar moral agama Pada titik ini kita harus punya pilihan Jadi kita mengambil ya the middle way Lebih lanjut Prof. Eddy menerangkan bahwa tindakan atau subungan tanpa ikatan pernikahan Hanya dapat dilaporkan oleh pasangan, orang tua atau anak sehingga tidak akan merugikan wisatawan asing Turis asing tidak perlu khawatir Kalau misalnya salah satu sudah berkeluarga yang bisa mengadukan hanya suami atau istri mereka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Selahudin Uno memastikan Indonesia sangat menghormati ranah privat Sehingga KUHP baru dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan wisatawan Ya kita pastikan, kita sosialisasikan wisata di Indonesia aman, nyaman dan menyenangkan Dan dari hasil pantauan kami di dua bandara utama kita Jakarta dan Bali Justru ada peningkatan wisatawan mancanegara yang datang Ketua Komisi 3 DPR Bambang Urianto mengakui RKUHP yang disahkan masih jauh dari sempurna Bambang menjelaskan jika masyarakat masih kurang setuju dengan RKUHP Mereka dipersilakan untuk menempuh jalur hukum Kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu Kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo Oleh karena itu yang masih belum sepakat repasal yang ada Silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi Melalui Judisial EG Anggota DPR Fraksi Demokrat Santoso mengutarakan bahwa dengan KUHP ini Pemerintah juga harus mampu menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat Terutama hak atas kebebasan berpendapat Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat Serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini Harapan rakyat perjuangan demokrat KUHP baru telah disahkan Publik masih memiliki waktu hingga 3 tahun ke depan untuk mengkaji dan mengevaluasi pasal demi pasal dalam KUHP yang baru ini Sejatinya setiap aturan dan perundang-undangan harus mampu menjamin kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga di negeri ini Terima kasih telah menonton!